Baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan dengan judul kekuatan doa. Kekuatan doa. Kalau ditanyakan kepada Bapak Ibu, ataupun saudara-saudari yang hadir di tempat ini, ataupun yang ibadah online di rumah kita. Seberapa penting doa bagi kehidupan kita? Tentu jawabannya adalah penting dan sangat penting. Kalau ditanya, ditanyakan lagi pertanyaan kepada kita semua. Apakah kita sebagai umat Tuhan tahu mengenai tentang doa ini? Pasti jawabannya adalah tahu dan sangat tahu sekali. Bahkan slogan-slogan yang seringkali kita dengarkan, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Betul ya Bapak Ibu ya. Doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Orang percaya. Tanpa doa berarti kita mati. Tanpa bernafas berarti kita mati. Demikian juga tanpa doa hidup kita akan mati. Tapi apakah bagaimana kita melakukan hal tersebut? Ya bagaimana kita bisa ada yang namanya kekuatan doa itu? Oh, Pak Pendeta, ya Pak Diakon, atau Majelis, ya. Saya sudah berdoa. Ya, doa makan pagi, ya siang, malam. Ketika mau makan kan kita berdoa. Apakah demikian, Saudara? Kita melakukan doa yang demikian. Sehingga kita bisa mempunyai yang namanya kekuatan. Pertama kali mungkin saya sekitar tahun Tahun Ya, 86-an kali ya. Kira-kira saya juga sudah lupa ya. Pertama kali masuk Menginjakan kaki di Geri Yusjati. Pertama kali datang kita juga kagok ya. Enggak ada teman, ya. Enggak ada teman dekat. Ya, di sana enggak ada. Tidak ada. Nah, ketika itu saatnya berdoa. Saat berdoa kaget. Kenapa ini doanya begini ya? Teriak-teriak. Kenapa doanya sedemikian ribut ya? Pemikiran saya pada saat itu. Pertama kali menginjakan kaki di Geri Yusjati. Bapak, Ibu dan juga Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu saya baru mengerti. Baru mengetahui. Bahwa itu adalah roh kudus. Roh kudus Tuhan. Memang sedemikian. Yaudah Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu. Aku mendengar seperti suara himpunan orang banyak. Seperti desau air bah. Seperti desau air bah. Seperti deru guruh yang hebat. Memang di dalam hati kita ketika kita berdoa memang Tuhan tahu. Itu semua pasti mengetahui. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu. Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Tuhan itu adalah Allah yang maha mendengar. Tapi memang ini adalah satu kehendak daripada Tuhan. Ini adalah satu kehendak daripada Tuhan. Di mana kita bisa ada yang namanya sampai tahap kita punya yang namanya kekuatan doa itu sendiri. Gereja istri hati ya. Gereja istri hati ya. Ciri khasnya adalah doa. Itu adalah ciri khas yang tidak bisa tidak ya. Tidak bisa tidak ya. Ada di dalam gereja kita. Kalau ciri khas ini hilang saudara bagaimana? Gereja akan adem-adem ya. Tidak ada kekuatan saudara. Tidak ada yang namanya kekuatan untuk kita melakukan yang namanya pekerjaan itu sendiri. Tapi melalui roh kudus ya sebagai ciri khas daripada gereja kita. Itu akan membuat kita semakin hari semakin dipacu. Semakin hari kita semakin dikuatkan. Semakin hari kita semakin ditegukan. Semakin hari kita semakin mengerti. Maka firma Tuhan mengatakan rumahku akan disebut rumah doa. Bagaimana di dalam rumah Tuhan saudara tidak ada doa. Tidak ada nafas kehidupannya. Hari ini kita mengetahui. Seberapa penting, sangat penting doa itu bagi kehidupan kita. Terlebih lagi untuk kehidupan kerohanan kita. Seberapa tahu ya kita mengenai tentang doa. Tentu kita sudah pasti sangat tahu. Bahkan kita tahu bahwa tanpa nafas kita pun akan mati. Demikian juga. Tanpa doa kita akan kehilangan nafas kita. Kita akan binasa. Ya mati secara rohani. Nah saudara apakah kekuatan doa itu akan muncul dengan sendirinya? Akan muncul dengan sendirinya? Tentu tidak saudara. Ketika kita bluetooth langsung dua jam kita bluetooth saudara. Tidak akan bisa saudara. Ada tahapan-tahapannya sehingga kita bisa dengan membiasakan diri kita. Sehingga doa kita itu ya semakin hari semakin lama. Ya bukan berarti membuat doa kita itu tidak ada artinya. Itu akan menjadi satu salah persepsi dalam pemikiran kita. Tetapi dengan semakin banyaknya doa, semakin banyaknya kita tingkatkan dalam waktu doa kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku satu jam lamanya. Saudara doa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Doa itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan saudara. Seperti kita dengan ayah kita. Seperti kita dengan ibu kita. Kita komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan bisa jalan saudara. Tidak akan bisa ada yang namanya kedekatan. Tidak ada yang namanya persekutuan saudara. Tapi dengan adanya doa ya ini ada membangun hubungan kita dengan Tuhan kita. Membangun persekutuan dengan Allah kita. Membangun ya hubungan kita dengan Kristus sebagai Bapak kita. Saudara hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana ya. Agar doa kita ini mempunyai yang namanya kekuatan. Kita akan melihat dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Di dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Mimpi Nebukadnesar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnesar, bermimpilah Nebukadnesar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan Raja. Kata Raja kepada mereka, Aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada Raja dalam bahasa Aram, Iya Raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi Raja menjawab pada kasdim itu, Aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal. Dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah. Pemberian-pemberian dan kehormatannya besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, Silahkan Tuhan ku Raja mencerita mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab Raja, Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk. Sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para Kasdim itu menjawab Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuhan ku Raja. Dan tidak pernah seorang Raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang Kasdim. Apa yang diminta Tuhan ku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuhan ku Raja, selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam diantara manusia. Maka Raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal Raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar Raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh Raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap Raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada Raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misail dan Azariah, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah, semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Bapak Ibu dan juga Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana perintah yang keras dikeluarkan oleh seorang Raja yang besar. Seorang Raja yang agung yaitu Raja Nebuchadnezzar. Kamu harus menceritakan mimpiku dan juga mengartikannya. Kalau kita mungkin mengartikan lebih mudah ya, maka para Kasdim, Alinujum, Alisir, mereka ingin Raja ini menceritakan. Supaya mereka dapat mengartikan mimpi daripada Raja itu. Tapi Raja punya ketetapan yang tegas. Saya tidak akan menceritakan mimpi saya dan kamu juga harus mengartikan. Kamu harus menceritakan dan mengartikan mimpi itu. Saudara, ini berat. Hari ini mungkin Saudara A bermimpi ya. Saya enggak tahu mimpi apa dia. Bagaimana saya bisa mengartikan mimpi tersebut. Sedangkan mimpi dia, saya enggak tahu. Seorang Raja yang besar telah menetapkan bahwa mereka harus menceritakan dan mengartikan mimpi itu. Ketetapan Raja tegas ya. Kalau mereka tidak sanggup, ya tidak dapat memberitahukan, ya tidak dapat menceritakan dan juga mengartikan mimpi itu. Maka mereka akan dipenggal-penggal. Rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi bagi siapa yang dapat menceritakan dan mengartikan, ya maka mereka akan diberikan hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar. Masih juga ya ahli-ahli nujung, ya ahli-ahli sihir, ya para Kasdim menanyakan kembali. Silahkan Raja ceritakan, nanti kami akan artikan. Ya maka Raja pun ya sangat marah. Dan para Kasdim pun mengatakan, ya tidak ada seorang Raja yang sedemikian besar, sedemikian agung. Ya kuasanya ya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, ya atau seorang ahli jampi atau seorang Kasdim. Apa yang diminta Tuhan ku itu terlalu berat, ya. Dan tidak ada seorang pun yang akan memberitahukan kepada Tuhan ku Raja selain dari Dewa-Dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Raja sangat marah, Raja sangat geram. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana agar doa kita dapat mempunyai yang namanya kekuatan. Bagaimana Daniel dan juga ketiga temannya Hananya, Misal dan juga Asari dapat melewati apa yang diminta oleh Raja. Supaya apa? Supaya nyawa mereka selamat juga. Karena mereka termasuk orang-orang bijaksana. Orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Raja Nibukad Nesan. Maka kita melihat hal yang pertama pada ayat 17 dan ayat 18. Daniel pasal 2 ayat 17 dan ayat 18, kita akan melihat di dalam firma Tuhan. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misal dan Azariah teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Hal yang pertama, bagaimana agar kita dapat mempunyai kekuatan doa. Ada rekan doa. Ada rekan doa, Saudara. Ada partner doa. Ada kawan doa. Daniel dan juga Daniel mengajak tiga orang temannya. Hananya, Misal dan juga Azariah. Jadi rekanan doa, Saudara. Jadi partner doa. Memang doa kita sendiri tetap pribadi. Itu adalah pribadi. Tapi bagaimana kita bisa dapat mempunyai kekuatan doa itu sendiri? Ada yang namanya partner doa. Rekan doa. Karena kita seringkali tidak akan sanggup memikul dengan sendiri. Seorang diri. Kita tidak akan mampu memikul seorang diri. Beban persoalan. Segala pergumulan kita, penderitaan kita. Maka dibutuhkan rekan doa. Kalau kita melihat, Daniel doa pribadi dia, Saudara. Tiga kali sehari. Dia menghadap ke arah Yerusalem. Ada doa pribadi yang diterus, yang dimiliki oleh Daniel. Tapi ada saatnya dimana perlu yang namanya rekan doa, Saudara. Perlu yang namanya partner doa. Kalau kita hanya seorang diri, mungkin kita kekuatannya masih terbatas, Saudara. Tapi dengan adanya rekan doa, ada partner doa, kita semakin semangat, Saudara. Semakin beroleh yang namanya kekuatan. Karena perintah raja ini keras, Saudara. Raja sangat murka. Raja sudah ultimatum kepada seorang yang bernama Aryok. Semua orang bijaksana harus dibunuh. Keras. Murka raja. Maka semua orang-orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, semuanya akan dibunuh. Semuanya akan diminasakan. Maka kita melihat. Daniel, walaupun dia tahu, perintah raja ini adalah sangat keras. Tadi sama mungkin ya, pemikiran yang dimiliki juga oleh Daniel. Ya bagaimana raja yang agung bisa mengeluarkan titah yang demikian. Perintah yang demikian. Yang menurut ukuran manusia. Tidak mungkin, Saudara. Tapi kita melihat. Ya bagaimana. Ya apa yang dilakukan oleh Daniel. Ya diajak teman-temannya. Diajak Hananya, Misa dan juga Azariah. Menjadi rekanan doa. Menjadi partner doa. Sehingga dengan ada partner doa, ada rekan doa ini, Saudara. Daniel dan juga teman-temannya. Semakin mereka bersatu. Semakin mereka bersemangat. Daniel meminta waktu. Meminta waktu di sini pada ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya. Supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Daniel dan juga teman-temannya, Saudara. Diajak. Diajak untuk bergumul. Diajak berdoa. Diajak untuk memohon kasih sayang daripada Allah, Saudara. Mereka bersama-sama. Mereka bersatu hati. Menghadap Allahnya. Yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Isaac dan juga Yaakob. Allah daripada orang-orang Israel. Dengan adanya rekan doa ini, Saudara. Partner doa ini. Kita melihat bagaimana Daniel dan juga tiga orang temannya. Mereka semakin bersatu. Mereka boleh bekerja sama. Ini adalah hal yang penting bagi kita, Saudara. Kalau kita sedang menghadapi yang namanya pergumulan berat dalam kesulitan kita. Perlu yang namanya partner doa. Tanpa partner doa, Saudara, kita akan mengalami yang namanya kelemah. Kita akan mengalami yang namanya semakin merasa seorang diri, Saudara. Semakin merasa seorang diri. Kenapa? Karena kita menanggung beban berat. Tapi kita mau belajar pada hari ini. Bagaimana kita dapat mempunyai kekuatan doa. Ada yang namanya rekan doa. Ada yang namanya partner di dalam doa. Sehingga saling menguatkan. Sehingga ketika bersama-sama, ketika bersatu hati, Saudara. Karena doa itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Hari ini kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita juga memiliki yang namanya doa yang sedemikian. Punya yang namanya rekan doa juga, Saudara. Punya yang namanya partner doa, Saudara. Mari kita mulai mencari partner doa kita. Kita mulai mencari rekan doa kita. Supaya kita beroleh yang namanya kekuatan, Saudara. Kita tidak lagi menanggungnya sendiri. Tetapi ada teman-teman kita juga yang bersama-sama dengan kita. Menguatkan kita. Gereja. Sudah memfasilitasi bagi kita semua, Saudara. Ada tempat, ada wadah bagi kita. Untuk doa malam. Doa malamnya berapa menit, Saudara 15 menit. Ini adalah satu wadah yang telah disiapkan oleh gereja. Kita tidak perlu lagi susah-susah, perlu waktu dari rumah kita ke gereja. Dari rumah kita untuk datang ke gereja. Kita perlu waktu. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Atau mungkin tempatnya yang jauh, Saudara. Perlu waktu 30 menit. Atau bahkan 1 jam. Sampai di gereja. Tapi kali ini, di masa pandemi ini, Tuhan punya rencana bagi kita semua, Saudara. Selain Tuhan juga memberikan satu tekanan bagi kita, Saudara. Satu permasalahan dalam kehidupan kita. Di masa pandemi mengubah. Dulu kita ibadah, tidak pernah kepikiran mungkin bagi kita semua ya, ibadah secara online. Mungkin hanya kepikiran 1-2 orang ya, ibadah secara online. Tapi kita lihat ya, di masa pandemi ini, membuat terjadi yang namanya perubahan besar. Termasuk di dalam peribadatan kita, Saudara. Hari ini gereja sudah menyediakan wadah itu. Untuk kita bersama-sama berdoa. Wah apakah dengan tidak banyak orang, Saudara? Apakah doa malamnya bubar, Saudara? Puji Tuhan. Masih tetap berjalan. Ada wadah, mari kita gunakan. Menjadi satu rekanan doa bagi kita semua. Menjadi partner doa, Saudara. Bisa kita gunakan wadah tersebut untuk kita bersama-sama berdoa. Atau kita mempunyai satu beban berat, mari kita cari. Kita WA teman-teman kita. Kita cari partner doa kita. Agar kita beroleh dalam kekuatan. Agar Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga kita dimampukan. Sehingga kita dapat melalui dan juga melewatinya bersama-sama dengan Tuhan ala kita. Doa yang panjang bukan berarti bertele-tele, Saudara. Memang ini adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Luar biasanya apa, Saudara? Kalau kita bandingkan dengan ketika kita telponan dengan pacar kita. Wah telponannya bisa lama, Saudara. Berjam-jam bisa. Tapi kok sama Tuhan kita doanya 5 menit udah kao, Saudara? Udah lah lama banget ini kapan belnya dibunyikan, Saudara? Kalau kita berteleponan dengan seorang yang kita cintai, wah luar biasa. Atau mungkin rekan bisnis kita. Doanya, pembicaranya panjang, Saudara. Ada saja pembicaranya yang bisa kita keluarkan. Aneh ya, Saudara. Tapi kalau doa 5 menit udah. Udah. Kayaknya kita gak, 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 gak ada lagi ya kita kekuatan untuk berdoa. Bahkan bisa ngantuk, Saudara. Ketika kita doa bisa, oh ngantuk. Bagaimana doa kita bisa punya yang namanya kekuatan? Cari rekan doa. Cari pantan doa. Yang kedua, kita melihat. Di dalam firman Tuhan kembali kita lihat. Di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 17 dan 18. Kembali kita akan bacakan. Di dalam ayat 17 dan 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azariah. Teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Hal yang kedua, Saudara. Setelah kita dapat rekan doa kita, partner doa kita. Yang kedua adalah bergumul dan bertekun di dalam doa itu sendiri. Bergumul dan bertekun di dalam doa itu sendiri. Perintah Raja sangat keras, Saudara. Bukan mengartikan, tapi juga menceritakan dan mengartikan mimpi itu. Kalau kita mengartikan, wah kita mungkin bisa dapat, ya orang bijaksana, apalagi orang bijaksana ya. Pasti akan dapat mengartikan ya daripada mimpi itu. Nggak tahu ya, ngalur-ngidurnya kita nggak tahu. Tapi kita melihat, kalau mimpi itu diceritakan kita akan mudah mencerna. Kita akan mudah mengartikan. Tapi ini perintah Raja supaya menceritakan mimpi Raja. Kalau mimpi kita mungkin masih bisa kita ingat, oh mimpinya demikian-demikian. Beda dengan saya, seringkali lupa Saudara mimpinya. Mimpi apa ya kemarin ya, lupa. Tapi kita melihat, ya bagaimana Raja ingin supaya semua orang-orang bijaksana, semua ahli jampi, semua ahli sihir, semua orang para kasdim. Mereka harus menceritakan dan mengartikan mimpi itu. Hari ini kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh Daniel dan juga ketiga orang temannya, Hananya, Misael dan juga Azaria. Sehingga dapat mempunyai yang namanya kekuatan doa. Mereka bergumul dan bertekun di dalam doa. Berapa lama Saudara? Kita nggak tahu berapa lama Daniel, Hananya, Misael dan Azaria bergumul. Di dalam doanya, sampai rahasia itu disingkapkan. Kalau di kitab Daniel, pasal yang ke-11, Daniel berdoa itu, Sorry ya, pasal 6. Pasal 6 ayat yang ke-11. Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Tiga kali sehari dia berlutut berdoa kepada Allahnya. Itu doa dia pribadi Saudara. Nah saat menghadapi permasalahan yang begitu berat ini, Bergumul dan bertekun di dalam doa, kita nggak tahu Saudara. Maunya sih cepat-cepat ya, cepat-cepat kelar. Cepat-cepat ayo Tuhan, berikan saya ilham, berikan saya petunjuk. Ya maunya kita Saudara. Tuhan berikan saya jalan. Daniel, Hananya, Misael dan juga Azaria. Kita melihat mereka bergumul dan bertekun. Sampai berapa lama? Saudara, kita hanya punya tugas berjuang. Kapan waktunya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita? Kapan waktunya Tuhan menjawab setiap pergumulan kita? Bukan kita lagi Saudara. Tapi itu adalah urusannya Tuhan. Sekali lagi Saudara, bukan kita. Bukan kita lagi urusannya Saudara. Tapi itu adalah urusan daripada Tuhan. Kapan waktunya Tuhan akan menjawab? Kapan waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar? Ya bagi kita. Manusia tugasnya hanya berusaha Saudara, berjuang. Daniel, Hananya, Misael dan juga Azaria. Mereka berdoa, bergumul. Bertekun di dalam doa. Memohon apa? Memohon kasih sayang daripada Allah. Memohon kasih sayang daripada Allah. Artinya seluruh pikiran mereka berpusat kepada Allah. Seluruh pikiran mereka hanya fokusnya kepada Tuhan Allah mereka. Ini yang dimiliki oleh Daniel dan juga ketiga orang temannya. Mereka yang ada adalah bersungguh-sungguh berdoa. Mereka bersungguh-sungguh berdoa. Memohon belas kasihan daripada Allah Saudara. Bergumul dalam kehidupan kita tentu kita tidak lepas dari permasalahan kehidupan. Setiap kita pasti melewati yang namanya problema kehidupan kita. Ada yang berat Saudara, ada yang sedang, ada yang mungkin enggak terlalu berat. Tapi masing-masing kita harus hadapi. Masing-masing pergumulan itu harus kita hadapi. Apa yang dilakukan oleh Daniel, Hananya dan juga misal serta Azari ya. Mereka bergumul, bertekun di dalam doa. Kalau kita melihat juga bagaimana rasu-rasu saat Tuhan Yesus ditangkap. Semua meninggalkan Tuhan Yesus. Rasul Petrus pun menyangkal Yesus sebanyak tiga kali. Judas menjual Tuhan Yesus. Menjual gurunya sendiri. Kocar-kacir murid-muridnya Saudara. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan bangkit maka Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sampai menampakkan diri pun. Murid-muridnya tidak percaya Saudara. Tuhan Yesus bangkit. Murid-muridnya tidak percaya Saudara. Padahal Tuhan mengatakan pada hari ketiga akuan bangkit. Tapi kita melihat murid-muridnya tidak percaya Saudara. Setelah Tuhan Yesus hadir dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Barulah mereka percaya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari Tuhan Yesus mengajar mereka. Tuhan Yesus memimpin mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga Saudara. Maka mereka harus menantikan janji Bapak. Yaitu roh kudus itu sendiri. Mereka harus menantikan di Yerusalem. 120 orang berkumpul di Yerusalem. Termasuk siapa? Termasuk Maria, Ibu Yesus Saudara. Maria hanya dipakai oleh Tuhan. Sebagai hamba untuk melahirkan sang juru selamat itu. Sang mesias itu Saudara. Dia adalah hamba. Maka 120 orang berkumpul. Bersama-sama di dalam rumah. Untuk memohon janji. Daripada Tuhan. Janji daripada Bapak. Yaitu roh kudus hujan awal. Saat kisah rasul pasal 2. Saat pada hari Pentecostal. Maka roh kudus tercura atas mereka. Semua rasul-rasul berbahasa roh. Semua dipenuhi dengan roh Tuhan. Maka kita melihat rasul Petrus berkotbah. Sangat luar biasa sekali. 3000 jiwa yang mendapatkan yang namanya keselamatan. Saudara kita melihat. Mereka bertekun. Mereka bergumul Saudara di dalam doa. Tidak setelah-setelah langsung mempunyai kekuatan doa sedemikian besar. Tidak mungkin Saudara. Melewati yang namanya proses. Yang harus bergumul dan bertekun di dalam doa. Ah Tuhan. Sepertinya si Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Saya sudah berdoa sekian lama Tuhan. Lutut saya sudah mungkin sedemikian sakit Saudara. Kenapa? Karena kita berlutut berdoa. Artinya kita merendahkan diri di depan Tuhan. Saya doa ini capek Tuhan. Kadang kita pun merasa putus asa Saudara. Kenapa? Tuhan tidak pernah menjawab-jawab. Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa kita. Kalau kita kecewa Saudara. Kalau kita putus asa. Bagaimana doa kita akan didengar oleh Tuhan? Bagaimana doa kita akan didengar oleh Tuhan? Bagaimana doa kita akan dijawab oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa mempunyai kekuatan doa itu sendiri Saudara? Bergumul dan bertekun di dalam doa kita. Tidak tahu sampai kapan Tuhan akan menjawab. Sampai kapan Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita dan juga permohonan kita. Saudara itu adalah ada pada Tuhan bukan pada kita. Tugas kita berusaha. Tugas kita tetap bergumul Saudara. Sama seperti seorang janda miskin yang terus dia meminta pertolongan kepada hakim. Sampai hakim itu mengabulkan. Yang penting kita berusaha. Ya bertekun bergumul Saudara. Seakan-akan memang tidak ada jawaban Saudara. Tapi kalau kita melihat bagaimana jawaban Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita. Pasti ada Saudara. Tidak mungkin tidak. Tapi seringkali kita melihat itu hal yang kecil menurut kita Saudara. Tapi padahal itu sebenarnya adalah Tuhan telah berikan jalan bagi kita. Tuhan telah berikan kekuatan bagi kita. Kita melihat Daniel pasal 2 ayat 23b disini dikatakan. Daniel pasal 2 ayat yang ke 23b bagian yang terakhir. Engkau telah memberi Tuhan kepada kami. Engkau mengarundikan kepada aku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberikan kepada aku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberi Tuhan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Ya luar biasa Saudara. Tapi kita enggak tahu ya. Dia bergumul, bertekun di dalam doanya berapa lama. Sampai Tuhan menjawab. Ya sampai Tuhan mengabulkan. Ya daripada permohonan mereka. Hari ini ya tugas kita. Ya yang penting kita berjuang. Berusaha. Selebihnya adalah Tuhan yang akan memberikan jawaban-jawabannya bagi kita semua. Mari ya kita tetap mempunyai sikap yang sama. Apa yang dimiliki oleh Daniel, Hananya Misal dan juga Asari. Berpusat hanya kepada Allah. Seluruh pikiran dia, pusatnya hanya kepada Allah. Saudara, maka roh kudus ya di dalam firman Tuhan mengatakan. Bahwa roh kudus itu akan membantu kita berdoa. Roh kudus itu akan mengeluarkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin bagi kita sebatas lima menit mungkin doa dalam kata-kata selesai saudara. Tapi dengan kekuatan roh kudus akan membantu kita. Roh kudus akan membantu kita. Mengeluarkan isi hati kita. Mengeluarkan unik-unik kita. Sampai kepada Tuhan Allah kita. Luar biasa sekali roh kudus. Maka roh kudus itu begitu penting sekali bagi kita. Hari ini kita akan bersama-sama nanti bersama-sama mohon roh kudus. Kiranya roh kudus itu tercurah bagi kita. Saudara, roh kudus itu bukan roh ketakutan saudara. Roh kudus itu akan membantu kita berdoa. Roh kudus itu akan tinggal diam di dalam kita. Karena ini adalah janji Bapak. Sekali lagi ini adalah janji Tuhan sendiri saudara. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan hari ini. Percaya kepada Tuhan tapi kita tidak percaya akan janjinya. Roh kudus itu setelah kita percaya, setelah kita dibaptis. Langsung ada roh kudus. Apakah betul demikian saudara? Rasul-rasul ketika mereka sudah dibaptis menerima Tuhan Yesus. Apakah sudah terima roh kudus? Belum saudara. Ketika pada hari Pentecosa mereka berdoa memohon janji Bapak baru dicurahkan. Sama pada hari ini. Janji Bapak itu ini adalah roh kudus hujan akhir akan diberikan kepada kita yang meminta saudara. Jangan takut saudara. Roh kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Roh kudus akan memberikan penghiburan bagi kita. Roh kudus akan mengingatkan kita saudara. Ketika kita salah, oh kamu salah. Roh kudus akan menegur kita. Roh kudus akan mengingatkan kita. Tetapi kalau kita melawan roh kudus, nah itu beda saudara. Beda kalau kita melawan daripada roh kudus itu. Maka yang ada adalah kita mendukakan roh kudus. Terakhir kita akan melihat ayat yang ke-19. Daniel pasal 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Hal yang ketiga adalah percaya bahwa ada Tuhan yang mendengar dan berkuasa. Ini penting saudara. Kadang kita melupakan sang Tuhan kita yang maha mendengar, maha kuasa. Sering kita melupakannya saudara. Tapi sekali lagi saya ucapkan, saya katakan. Slogan, jangan hanya sebagai slogan. Hai masalahku yang besar ini loh Tuhanku yang besar. Seringkali kan slogannya demikian saudara. Tapi yang terjadi apa? Kita tidak percaya bahwa Tuhan mendengar. Kita tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Slogannya aja saudara. Saya percaya Tuhan, engkau akan membukakan jalan bagi saya. Slogannya saudara. Engkau adalah Allah yang besar, masalahku yang besar. Kecil ya di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Itu yang seharusnya ada saudara. Harus ada yang namanya kepercayaan terhadap Tuhan Allah kita sendiri. Jangan sampai kita meragukan, jangan sampai kita bimbang terhadap Tuhan Allah kita. Daniel, Hananya, Misal dan juga Asari ya. Percaya kepada Tuhan Allahnya saudara. Percaya bahwa Tuhan itu mendengar, percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Luar biasa. Daniel dan juga ketiga temannya. Percaya kepada Allah yang disembahnya. Hari ini apakah kita sebagai umat-umat Tuhan percaya kepada Allah yang kita sembah? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha mendengar? Kalau Kasdim tadi kita melihat ya, dia percaya ada dewa-dewa yang tidak berdiam diantara manusia saudara. Mereka ya para ahli sihir ya ahli-ahli nujung mereka percaya akan dewa-dewi. Ya karena mereka menyembah kepada buatan-buatan tangan manusia. Ya itu yang dilakukan oleh dewa-dewi atau buatan daripada bangsa-bangsa lain. Ya mereka menyembah kepada dewa-dewi tersebut. Nah kita, Allah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah kita adalah Allah yang firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes bahwa Allah itu adalah roh. Maka jika kita menyembah Allah itu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, luar biasa Allah kita. Allah kita melebihi daripada ilah-ilah yang lain. Allah kita melebihi daripada Allah-Allah yang lain. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yang akan menjawab. Yang akan mendengarkan. Yang sanggup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Maka kita melihat pada ayat 28 dan 30. Demikian firman Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 28 dan 30. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ayat 30. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku. Melebih hikmat semua orang yang hidup. Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuhan ku Raja. Dan supaya Tuhan ku mengenal pikiran-pikiran Tuhan ku. Luar biasa saudara. Daniel, dia adalah orang yang berhikmat saudara. Orang yang bijaksana terpilih. Dari sekian banyak orang terpilih. Daniel, Hananya, Misal dan juga Asari. Mereka masuk di dalam orang-orang bijaksana. Orang-orang kepercayaan Raja. Tapi kita melihat. Apa yang dilakukan oleh Daniel dan juga ketiga temannya. Di sorga ada Allah. Luar biasa saudara. Di sorga ada Allah. Ada Allah yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi kita. Bagi kita manusia terbatas. Tapi kita melihat. Luar biasa. Daniel adalah orang yang bijaksana. Dia juga tidak mengerti. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang berkuasa saudara. Akhirnya kita melihat. Ya bagaimana. Ya apa yang dilakukan oleh Daniel. Hananya, Misal dan juga Asari. Kepercayaan dia penuh. Bahwa Tuhan Allah bertata di atas kerajaan surga. Kita harus percaya saudara. Jangan. Sekali lagi. Jangan sampai slogan saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi kita meragukan saudara. Mungkin gak ya Tuhan mendengar. Mungkin gak Tuhan ini menjawab setiap doa-doa saya saudara. Mulai bimbang saudara. Ragu. Akan Tuhan Allah kita. Hari ini kita belajar. Bagaimana. Daniel. Hananya, Misal dan juga Asari. Ada yang namanya kekuatan doa itu sendiri. Maka kita melihat. Setelah disingkapkan. Setelah disingkapkan kepada Daniel, Hananya, Misal dan juga Asari. Apa yang dilakukan oleh mereka. Pada 19 sampai 22. Di sini dikatakan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Yang pertama dilakukan oleh Daniel dan juga ketiga temannya. Memuji Tuhan. Yang berikutnya adalah terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Tuhan yang sanggup mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja, mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dia yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji, kumuliakan engkau. Sebab engkau mengarungkan kepada aku hikmat dan kekuatan. Aku telah memberitahuan kepada engkau dan telah memberitahuan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahuan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Memuji Allahnya. Luar biasa saudara. Mari kita juga. Setelah kita mendapatkan nama kekuatan doa itu sendiri. Mari kita dapat memuji Tuhan Allah kita. Memuji dan juga membesarkan Tuhan yang telah menjawab setiap pergumulan kita. Yang telah mendengarkan setiap persoalan kita saudara. Maka kita melihat juga ya bagaimana Daniel pun dapat bersaksi saudara. Daniel dan juga ketiga temannya dapat bersaksi kepada raja pada ayat yang ke-26. Ya 26 dikatakan bertanyalah raja. Daniel yang bernama, kepada Daniel yang bernama Belsasyar. Sanggupkan kau memberitahuan kepada aku mimpi yang telah kulihat itu dengan maktanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja. Rahasia yang ditanyakan Tuhan ku raja tidak dapat diberitahuan kepada raja oleh orang bijaksana. Ali Jampi, orang Belimu atau Ali Nujum. Tetapi di sorga adalah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahuan kepada Tuhan ku raja Nebukadnesa apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Ya luar biasa. Daniel dapat bersaksi bagaimana alahnya dia. Alah yang hidup, alah yang bertata di atas kerajaan sorga. Sangat luar biasa. Daniel dapat meninggikan nama Tuhan alahnya. Maka kita melihat pada ayat yang terakhir, 47 dan 48. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya alamu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Yang berkuasa atas segala raja. Yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Dia anugerahinya lah dengan harta. Dengan banyak pemberian yang besar. Dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. 49, atas pemerintahan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadraq, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel ya kita melihat ya sangat luar biasa. Yang meninggikan nama Allah. Sehingga raja mengatakan. Sesungguhnya alamu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah yang berkuasa. Mengakui Allahnya Daniel, Allahnya Hananya, Misail dan juga Azari. Luar biasa sekali. Dan pemberian yang diberikan raja kepada Daniel, dia tidak lupa saudara. Tidak lupakan tiga orang teman yang sama-sama berdoa. Jadi partner, jadi rekan doa. Dia tidak lupa. Ya maka raja juga menyerahkan. Ya sesuai apa? Sesuai permintaan Daniel saudara. Sesuai dengan permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadraq, Mesak, dan Abednego. Ini adalah nama yang diberikan oleh raja Babel. Ya kepada orang-orang Yahudi. Jadi diganti namanya. Maka namanya Misail itu adalah, namanya Hananya itu Sadraq. Misail itu dinamai Mesak. Ya Azariya dinamai Abednego. Ini adalah nama dewa-dewa daripada bangsa, daripada Babel. Ya orang-orang Babel. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana? Ya agar doa kita dapat mempunyai yang namanya kekuatan. Yang pertama, ada rekan doa. Partner doa itu penting sekali bagi kita. Sehingga kita beroleh yang namanya kekuatan. Sehingga kita dapat bersama-sama bersatu hati. Yang kedua, kita terus bergumul dan bertukun dalam doa kita. Tugas kita berusaha berjuang. Selebihnya adalah kita serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, percaya ada Tuhan yang mendengar dan berkuasa. Bagaimana kita dapat berdoa? Bagaimana kita dapat bergumul dan bertukun kalau kita sendiri tidak percaya? Kepada Allah yang akan mendengarkan dan berkuasa itu sendiri. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kita boleh memperoleh kekuatan doa itu sendiri. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.